Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Pada pagi hari ini Untuk kelas 8 siswa-siswiku Pembelajaran IPA Materinya adalah tekanan Jadi disini nanti Saya akan memberikan materi mengenai Tekanan zat padat Cair dan gas Nah sebelumnya ya anak-anakku Apakah yang dimaksudkan tekanan itu Jadi sebelum Kita ke materi ya Sebenarnya tekanan itu apa Dan yang paling Sering kita Ketahui adalah Tekanan pada Benda padat Pada zat padat Ya Tekanan itu adalah Suatu gaya yang Bekerja Tegak lurus Pada permukaan suatu bidang Dan dibagi dengan luas permukaan Seperti Gambar Itu ada Gambar Kubus Ya Ada gaya yang Bekerja itu F besar Luas permukaannya itu A besar Jadi tekanan itu disimpulkan dengan huruf P Jadi P sama dengan F dibagi dengan A Tekanan P sama dengan Gaya F dibagi dengan A Luas permukaan Kemudian Nah seperti ini ya rumusnya Mohon diperhatikan Anak-anakku semuanya Silahkan disalin di buku kalian Masing-masing Jadi untuk rumus tekanan ini Harus kalian salin Tekanan Ya Tekanan Satuannya P itu pascal Gaya F Satuannya N itu Newton Luas permukaan Satuannya meter persegi Atau meter Pangka dua Kemudian Nah Dari rumus tersebut Dari rumus tersebut Didapatkan Bahwa tekanan berbanding lurus dengan Gaya P berbanding lurus dengan F Kemudian P berbanding terbalik dengan A Atau luas penampang Berdasarkan pengertian tersebut Jadi Semakin besar A Luas penampangnya Maka Semakin kecil Tekanannya Atau P Atau Semakin kecil A Maka Semakin besar P nya Tekanannya Nah Seperti Contoh Pada gambar Saya berikan Potongan soal Ya Itu ada Empat gambar Empat gambar Yang memiliki Gaya Masing-masing Adalah Sama Benda Benda Satu Gayanya Sepuluh Newton Benda Dua Sepuluh Newton Benda Tiga Sepuluh Newton Benda Empat Sepuluh Newton Nah Benda pada gambar Yang memiliki Tekanan Paling Besar Nah Apa yang Mempengaruhi Tekanan Tadi Yaitu Luas Penampang Ya Luas penampangnya Bahwa Semakin besar Tekanannya Ya Maka A nya Luas penampangnya Semakin Kecil Karena Berbanding Terbalik Jadi Dari Keempat Gambar Tersebut Luas Penampang Ya Luas penampang Berarti Yang Luas penampang Bentuk Yang Bawah Ya Itu Ada Garis panahnya Itu Ya Yang Bawah Jadi Luas Permukaan Yang Bawah Benda Satu Dua Tiga Dan Empat Yang Memiliki Luas penampang Terkecil Adalah Gambar Nomor Satu Berarti Soal Tersebut Jawabannya Adalah A Karena Tekanan Berbanding Terbalik Dengan Luas Penampang Bagaimana Paham Ya Cah Yang Dimaksudkan Pengertian Dari Rumus Tadi Kemudian Ya Dari Rumus Tadi Ada Yang Namanya Hukum Paskal Bagaimana Bunyi Hukum Paskal Ya Bahwa P1 Sebanding Dengan P2 Disitu Ada Dua Keadaan Kiri Keadaan Satu Dan Kanan Keadaan Dua Jadi Yang Kiri Ada F1 Tekanan Satu Luas Penampang A1 Sebelah Kiri Yang Sebelah Kanan Ada Gaya F2 Dan Luas Penampang A2 Maka Perbandingannya Adalah Konstan Sama F1 Dibanding Dengan A1 Sama Dengan F2 Dibanding Dengan A2 Itu Bunyi Rumus Hukum Paskal Jangan Sampai Lupa Disalin Di Buku Catatan Kalian Masing-masing Jadi Untuk Keterangannya F Adalah Gaya Satuan Newton A Luas Permukaan Satuan Meter Persegi Di Disini Ada Tambahan D Diameter Satuannya Meter Jika Diketahui A Berarti Rumusnya Sebelah Kiri Itu F1 Dibanding A1 Sama Dengan F2 Dibanding A2 Jika Diketahui Diameter Diameter Tug Adalah Garis Tengah Maka Rumusnya Adalah Sebelah Kanan Ya Hasil Akhirnya Itu F2 Dibanding F1 Sama Dengan Diameter 2 Dibanding Diameter 1 Kemudian Dikuadratkan Jadi Ada Dua Keadaan Nah Ini Tekanan Pada Zat Cair Kalau Tadi Kita Bicara Tekanan Pada Zat Pada Sekarang Tekanan Pada Zat Cair Ini Disebut Juga Tekanan Hidrostatik P Sama Dengan Rho Rho Itu Coba Dibedakan Yang Sebelah Kiri Itu P Yang Sebelah Kanan Itu Rho Rho Dikali G Dikali H Keterangannya Apa Itu Rho Koyok Rho P Itu Namanya Bacanya Rho Rho Itu Adalah Masa Jenis Z Satuannya Adalah Kilometer Per Meter Kubik G Percepatan Gravitasi Satuannya Meter Per Sekon Kuadrat H Kedalaman Atau Ketinggian Satuannya Adalah Meter Nah Ini Saya Tampilkan Contoh Tekanan Hidrostatik Itu Jika Jika Ada Air Kran Air Kran Yang Mengucur Kebawah Berarti Tekanan Hidrostatiknya Mulai Dari Itu Kucuran Jatuhnya Itu Sampai Kebawah Yang Ada Lubangnya Tersebut Nah Ini Contoh Soal Yang Sering Yang Sering Kita Temui Apalagi Untuk Soal Ujian Sekolah Kelas Sembilan Nanti Itu Ada Ikan Ikan Di Dalam Wadah Posisinya Ikan Ada Di Tengah Tengah Ya Bacanya Seperti Itu Tinggi Air Seluruhnya Adalah 140 cm Ya Kedalaman Ikan Dari Dasar Dasar Wadah Itu Adalah 60 cm Diketahui Jika Masa Jenis Air Rho Air Adalah 1000 Kilogram Per Meter Kubik Rho Masa Jenis Tadi Adalah Rho Dan Percepatan Gravitasi Yang Bekerja G Adalah 10 Meter Per Sekon Kuadrat Maka Hitunglah Besar Tekanan Hidrostatik Di Titik X Titik Ikannya Itu Yang Berada Jawab Dibiasakan Diketahui Ditanya Jawab Terus Rumus Baru Rumus Jangan Langsung Hasil Akhirnya Itu Saya ulangi Kembali Tadi Rho 1000 KG Per Meter Kibik G 10 Meter Per Sekon Kuadrat H Ketinggian Atau Kedalaman Ikan Adalah Tinggi Air Seluruhnya 140 140 Dikurangi Posisi Ikan Dari Dasar Wadah Berarti 140 Dikurangi 60 Yaitu 80 Sentimeter Dijadikan Dijadikan Dibagi Dengan 100 Kenapa Bu harus Dijadikan Meter Lihat Satuan Di Atasnya Rho KG Per Meter Pangkat 3 Atau Kibik G Meter Per Sekon Pangkat 2 Itu kan Meter Meter Berarti Hanya Harus Dijadikan Meter Ini Yang Sering Ketinggalan Karena Kedalamannya Dihitung Dari Permukaan Air Sampai Titik X Dari Atas Sampai X Yang Ditanyakan Adalah P Tekanan Hidrostatik Maka Jawabannya P Hidrostatik Adalah Rho Kali G Kali H Rho Seribu G Sepuluh H 0,8 Berarti Jawabannya Adalah 8000 Kemudian Ini Yang Terakhir Tekanan Pada Z Z Z Gas Seperti Apa Tekanan Pada Z Gas Itu Tekanan Pada Z Gas Dalam Kehidupan Sehari-hari Biasa Disebut Dengan Tekanan Udara Ya Karena Kita Juga Tidak Bisa Melihat Secara Langsung Tapi Hanya Bisa Dirasakan Ya Gas Itu Bisa Dirasakan Ada Adanya Gas Bumi Diselimuti Oleh Lapisan Udara Seperti Yang Telah Kita Ketahui Bahwa Udara Memiliki Berat Dan Berat Udara Dipengaruhi Oleh Gravitasi Bumi Jadi Udara Itu Mempunyai Suatu Berat Maka Udara Itu Juga Memiliki Suatu Tekanan Tekanan Pada Zat Gas Robert Boiler Menemukan Bahwa Tekanan Udara Berbanding Terbalik Dengan Volume Maksudnya Adalah Semakin Tinggi Tekanan Udara Maka Semakin Rendah Volume Suatu Wadah Kebalikannya Jika Semakin Rendah Tekanan Udara Maka Semakin Besar Volume Wadahnya Karena Berbanding Terbalik Si Toe Besar Berarti Si Toe Kecil Dan Sebaliknya Ini Adalah Bunyi Hukum Boiler Bunyi Hukum Boiler PV PV Adalah Konstan Atau P1 Dikali V1 Sama Dengan P2 Dikali V2 Dengan Keterangan P adalah Tekanan Dengan Suhu Tetap Satuannya Paskal V Volume Pada Suhu Tetap Meter Kibik P1 Tekanan Keadaan 1 P2 Tekanan Pada Keadaan 2 Begitu V1 Dan V2 Volume Pada Keadaan 1 Dan Keadaan 2 Untuk Rumus Ini Saya Tampilkan Rumus Tekanan Z Gas Untuk Yang Sebelah Kiri Itu Untuk Zat Cair Air Raksa Yang Sebelah Kanan Untuk Zat Cair Air Perbedaannya Ada Di Situ Rogak Pegas Maaf Pegas Tekanan Gas Sama Dengan PO Tekanan Udara Luar Ditambah Dengan H Selisih Ketinggian Z Cair Kemudian Untuk Tekanan Gas Manometer Tertutup Zat Cair Yang Sebelah Kanan Tekanan Gas Pegas Sama Dengan Tekanan Udara PO Pada Manometer Tertutup Ditambah Dengan H Selisihnya Dibagi Dengan 13,6 Jadi Perbedaannya Ada Di 13,6 Itu Tadi Seperti ini Contoh Gambarnya Manometer Terbuka Dan Tertutup Jadi Yang Sebelah Kanan Tertutup Berarti Tabungnya Manometernya Sebelah Kanan Tertutup Tutupnya Yang Sebelah Kiri Dibuka Jadi Rumusnya Seperti itu Pegas Sama Dengan pH Ditambah P Atmosfer Kemudian Kalau yang tertutup Pegas Sama Dengan pH Terima kasih Terima kasih Anak-anakku Semuanya Saya ingatkan Kembali Untuk Minggu Depan Jadwalnya Adalah Penilaian Tengah Semester Mohon Diperhatikan Untuk Penilaian Tengah Semester Nanti Materinya Adalah Tekanan Pada Z Padat Cair Dan Gas Mohon Dipersiapkan Baik-baik Jangan Sampai Terlewatkan Jangan Sampai Menunda-nunda Pekerjaan Kalian Tugas-tugas Kalian Mohon Dikerjakan Tepat Waktu Disalin Bila Perlu Maksudnya Disini Bila Perlu Itu Adalah Sesuatu Yang Penting Tapi Disini Bapak Ibu Guru Menyampaikan Disini Semuanya Sudah Dibenar-benar Diperlukan Jadi Ini Wajib Kalian Salin Kembali Dipahami Kembali Jika Ada Sesuatu Yang Mengganjal Atau Perlu Ditanyakan Silahkan Bisa Melalui Grup BA Masing-masing Terima kasih Banyak Mohon maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.